Selamat datang di JILS Media. Hai guys, kali ini JILS Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Untuk hari ini kita bahas soal-soal tentang materi yang kemarin yang telah dibahas tentang induksi magnetik dan gaya Lorentz. Kita sudah sediakan soal ada 10 soal induksi magnetik, ada 10 soal tentang gaya Lorentz. Tapi kayaknya untuk hari ini akan kita bahas semua ya, waktunya cuma 1 jam. Jadi kita bahas beberapa yang penting saja. Sekarang kita mulai dari soal induksi magnetik. Ini materi 2 pekan lalu, itu yang membahas tentang medan magnet. Untuk soal nomor 1 ini membahas tentang arahnya. Jadi kalau penentuan arah medan magnet, kalau kalian harus ingat itu pakai kaidah tangan kanan yang bentuk tangannya seperti ini. Jempolnya itu sesuai dengan arah arusnya dan 4 jari tangannya itu sesuai dengan arah medan magnetnya. Sekarang kalian perhatikan ke soal untuk nomor 1. Gambar berikut ini yang menunjukkan arah induksi magnetik yang benar akibat kawat penghantar berarus I adalah. Jadi kalian cari yang mana yang benar dari 5 pilihan ini. Supaya lebih jelas, kakak zoom pilihannya. Nah ini ada 5 pilihan A, B, C, D. Yang bagian A ini arusnya ke atas sebesar I. Terus putaran 4 jari tangannya atau putaran medan magnet ini arahnya ke sini. Menunjukkan seperti di gambar. Terus untuk bagian B ini arusnya ke kanan. Arah medan magnetnya di atas katanya itu X. Yang di bawah itu titik. X itu artinya ke mana, deh? Masuk atau keluar? X artinya masuk bidang gambar. Kalau titik artinya keluar. Nah sekarang kalian coba perhatikan di soalnya, kemudian coba pilih jawaban yang paling tepat. Jawabannya yang mana? Jadi, kakak ulangi. Untuk penentuan arah pakai kaida tangan kanan. Arus itu ditunjukkan oleh ibu jarinya kalian. Jadi kalau mau lihat bagian A itu benar atau tidak, karena bagian A itu arusnya ke kanan, berarti kalian arahkan jempol tangan kanan kalian ke atas. Seperti ini. Terus perhatikan putaran 4 jari tangannya. Apakah sesuai dengan putaran medan magnet pada kawat itu? Jadi seolah-olah kawat itu digenggam. Kalau bagian B arusnya ke kanan, berarti jempol tangan kanannya kalian ke kanan. Terus yang bagian atasnya katanya, di bagian atas kawat, arahnya keluar, sorry, arahnya masuk. Terus yang bagian bawahnya, tepat di pergelangan tangannya kalian, itu katanya titik atau keluar bina gambar. Gambarnya apa deh? Agrianto, Ariel, Afriadi, bisa ditentukan jawabannya. Cari yang paling benar ya. Jadi ada 5 pilihan yang salah itu. Baikkan saja. Oke, kalau tidak ada yang ini yang bisa dapat kalian perhatikan ini. Jawaban yang tepat adalah A. Karena kalau kalian perhatikan ini arusnya ke atas, berarti ibu jari tangannya kalian itu arahkan ke atas, terus kalian lihat 4 jari tangannya. Putar 4 jari tangannya ini. Putar 4 jari tangannya itu sesuai dengan arah putaran medan magnetnya di sini. Jawabannya adalah A. Kalau bagian B ini salah. Kenapa? Karena ini arusnya ke kanan, berarti kalian arahkan ibu jari tangannya kalian ke kanan, terus perhatikan di atasnya itu harusnya dia keluar bina gambar. Jadi yang benar di sini bukan X, tapi titik. Terus yang di bawahnya itu tepat di pergelangan tangannya kalian, itu pasti arahnya masuk ke dalam. Jadi kalau di pergelangan tangan kalian itu arahnya selalu masuk bina gambar. Jadi titik yang sesuai dengan letak pergelangan tangannya kalian, itu berarti dia arahnya masuk bina gambar. Kalau yang bagian D, ini kenapa salah arusnya ke atas, di sebelah kanan itu arusnya harusnya masuk, yang di sebelah kiri ini harusnya keluar bina gambar. Tandanya titik. Begitupun untuk bagian error ya. Itu untuk penentuan arahnya. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2. Ini soal masih tentang induksi magnetik. Kalian pada koordinat Cartesius X, Y, Z, sumbu X dan Z dialiri arus masing-masing 6 Ampere dan 4 Ampere. Berarti ada 2 kawat yang dialiri arus. Kalau ada 2 kawat yang dialiri arus, berarti ada 2 medan magnet yang dihasilkan. Itu benar. Terus yang ditanyakan di soal adalah besar dan arah medan magnet induksi pada koordinat 4, 0, 3 di titik ini yang dimaksud soalnya ya. 0, 0, 3. Jadi 4 cm ke sumbu X, berarti dari sini ke sini, nilainya 4. Terus di sumbu Y-nya itu 0, berarti dia tepat berada di dasar. Terus di sumbu Z-nya itu 3, berarti dari titik sini sampai ke sumbu Z itu 3, berarti ini ya. Terus kita cari medan magnet di titik ini. Medan magnet di titik ini itu dihasilkan oleh arus di sumbu X dan di sumbu Z. Makanya kita cari dulu medan magnet yang dihasilkan oleh sumbu X. Kita pakai rumus kawat lurus. Seperti rumusnya. ini arus yang mengalir di sumbu X. A ini jaraknya, jarak titik ini ke sumbu X. Kita masukkan nilainya. Mu 0 ini 4P kali 10 min 7 I X arus yang mengalir di sumbu X. Nilainya berapa? ini 6 Ampere 6 per 2P A ini jarak titik ini ke sumbu X. Berarti yang ini ya, yang 3. Berarti satuannya 3 cm. Jadi kita ubah ke meter 3 kali 10 min 2. Sekarang ini, 2 kali 3 hasilnya 6 kita coret sama yang ini. Berarti sisa ini 4P per P hasilnya adalah 4 kali 10 min 5 Tesla I ya. Dengan cara yang sama untuk menjawab bagian BZ medan magnet yang dihasilkan oleh kawat Z itu rumusnya sama Mu 0 I per 2 I A berarti ini arus yang mengalir di sumbu Z ini jaraknya jarak titik ini ke sumbu Z. Kita masukkan nilainya 4P kali 10 min 7 tidak saya bilang saja dikali arus di sumbu Z itu 4 per 2P jaraknya ini titik ini ke sumbu Z adalah 4 cm ubah ke meter min 2 dan kita coret yang sama ini sisa 4P per 2P nilainya 2 kali 10 minus 5 Tesla ada 2 nilai untuk jawabannya ini kita tambah atau kita kurang atau kita apakan itu tergantung kemana arahnya jadi kita harus tentukan dulu kemana arah medan magnet yang dihasilkan oleh sumbu X kemana arahnya begitu pun untuk sumbu Z jadi konsepnya sama seperti nomor 1 menentukan arah medan magnet pakai kaidat tangan kanan untuk BX ini arusnya ke kanan berarti kalian arahkan jempol tangan kanan kalian ke kanan terus titik P itu berada di sini atau titik yang kalian mau cari medan magnet itu berada di sebelah sini itu berarti tepat di pergelangan tangannya kalian berarti dia mengarah ke bawah masuk ke dalam kalau kalian bayangkan ini bidang X Z itu sebagai lantai berarti dia masuk ke dalam lantai berarti dia mengarah ke bawah ke arah sumbu Y negatif seperti itu terus untuk BZ nya sama seperti BX ini arusnya ke sini jadi kalian arahkan jempol kalian mengarah ke sini berarti putarannya itu seperti ini ya kita tentukan di sini berarti dia mengarah dari bawah ke atas berarti ke arah sumbu Y positif karena arah BX dan BZ itu sama tapi dia segaris karena sama-sama di sumbu Y berarti kita kurangkan saja berarti 4 dikurang 2 hasilnya 2 berarti tidak mungkin ini sisa C atau D cara menentukan yang mana arahnya kalian perhatikan nilai yang paling besar nilai yang paling besar adalah BX BX arahnya ke sumbu G negatif berarti jawabannya adalah delta seperti itu untuk nomor 2 kemudian untuk nomor 3 ini kita skip ya kita langsung ke nomor 4 nomor 4 2 buah kawat lurus sejajar terpisah sejauh 5 cm kedua kawat dialiri arus yang sama sebesar 12 ampere jika titik P beradat sejauh 3 cm dari kawat pertama dan 4 cm dari kawat kedua itu kan induksi magnetik di titik tersebut jadi ini kalau kita gambar ini 2 kawat lurus sejajar ini I1 misalkan ini juga I2 terus ini jarak kedua kawat itu adalah 5 cm ini 5 cm kemudian katanya titik P berada jauh 3 cm dari kawat pertama dan 4 cm dari kawat kedua dilihat dari angkanya itu berarti tidak mungkin titik P ini berada di sepanjang garis ini jadi kalau untuk lebih jelasnya dia seperti ini lebih jelasnya seperti ini ini kawatnya kan dibuat seperti ini sekarang kakak buat ini kawat pertama ini pengganti penutup spidol itu pengganti kawat pertama dan kawat kedua itu yang ini nah yang 5 cm itu yang ini jarak antara kedua penutup spidol ini titik P itu tidak mungkin berada di sepanjang garis ini karena katanya dia berjarak 3 cm dari kawat pertama kalau dia berada di sepanjang garis ini berarti sisanya itu 2 cm dari kawat kedua jadi dia tidak berada di sepanjang garis ini nah dia berada di mana kalian perhatikan gambarnya jadi kawat ini kita buat seperti tadi yang spidolnya ini kita buat arahnya keluar ini I1 terus ini keluar juga arusnya arahnya I2 nah ini jaraknya 5 cm ini adalah 3 cm nah titik P itu berada di luar dari sini jadi kita pasang dianggap di sini nah kalau kalian perhatikan angkanya 3, 4, dan 5 itu berarti nilai dari segitiga siku-siku berarti titik P nya dipasang di sini yang jaraknya dari kawat pertama ini 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 adalah 3 cm dan jaraknya dari kawat kedua ini adalah 4 cm berarti dia siku-sikunya di sini terus untuk menentukan berapa besar medan magnet di titik tersebut perhatikan ini kawat pertama kan arusnya kita buat keluar bidang gambar berarti jempolnya itu gini nah putar 4 jari tangannya seperti ini berlawan jarum-jarum berputar seperti ini mengitari kawatnya karena kita mau tentukan di sini berarti arahnya itu ke sana ini nilainya B1 kenapa bisa-bisana kan saya selalu jelaskan bahwa arah medan magnet itu selalu tegak lurus terhadap garis hayalnya nah garis hayalnya itu ini sama karena garis hayal di sini adalah garis yang menghubungkan antara titik yang kalian mau cari medan magnetnya ke kawat ini garis hayalnya ini arah B1 terus arah B2 kemana ini kawatnya juga di alir arus ke luar bidang gambar kan bentuk tangannya gini putar 4 jari tangannya seperti ini berlawanan jarum jam jadi dia berputar seperti ini mengitari kawat kedua karena kita cari di titik P berarti arahnya ke sini tegak lurus dengan garis yang lain ini B2 dari sini kita peroleh B1 dan B2 itu arahnya saling tegak lurus satu sama lain berarti berarti untuk mendapatkan nilai meren magnet titik P itu adalah resulutan dari B1 dan B2 itu artinya kita cari nilai B1 nya dulu cari nilai B1 rumusnya mu 0 i per 2 pi A ini mu 0 nya 4 pi kali 10 min 7 kali arus yang mengalir pada kawat pertama adalah berapa sama nilainya 12 per 2 pi kali jaraknya kawat titik P ke kawat pertama 3 tapi kita ubah ke meter kali 10 min 2 ini kita corak-corak nanti kita dapat nilainya ini 3 kali 2 6 berarti ini sisa 2 2 kali 4 sisa 8 kali 10 pangkat minus 5 S ini pi nya hilang tutup B1 sekarang B2 itu dengan cara yang sama mu 0 i per 2 pi A ini 4 pi kali 10 min 7 i nya itu 12 per 2 pi jaraknya titik P ke kawat kedua adalah 4 kali 10 min 2 ini 4 dan 4 i dan pi 12 bagi 2 6 kali 10 min 5 tesla berarti berarti kalau mencari nilai B di titik P kita pakai resultan BP itu sama dengan akar B1 pangkat 2 tambah B2 pangkat 2 ini tapi ini kalian tidak perlu lagi cari nilainya karena kalau kalian perhatikan angkanya itu bagus ini 8 ini 6 berarti sisi miringnya berapa nilai triple Pitagoras 8 6 dan 10 jadi hasilnya 10 x 10 min 5 kalau misalkan nilai triple jadi untuk apa soal-soal yang yang arahnya saling tegak keluar satu sama lain itu jauh lebih mudah kalau kalian hafal nilai triple Pitagoras itu ya itu untuk nomor 4 untuk nomor 5 ini kita skip saja kita lanjut ke soal yang lainnya yang sama dengan soal nomor 5 ini kita jawab soal nomor 6 soal nomor 6 selembar kawat berarus listrik di lengkungan seperti pada gambar ini jika jari-jari ke lengkungan sebesar 50 cm berarti dari sini ke sini ini nilainya 50 cm atau 0,5 meter maka besarnya induksi magnetik di pusat kelengkungannya ini adalah berapa ini kawat melingkar berarti kita pakai kawat melingkar B sama dengan mu 0 dikali apa deh kali I kali I per 2A dikali jumlah lilitannya berapa lilitan di sini ada berapa lilitan kalian perhatikan ada berapa lilitan dari gambar ini untuk kawat melingkarnya saja kalau satu lilitan itu berarti dia full satu putaran penuh yang satu itu kayak gini ini satu putaran penuh kalau kalian perhatikan gambarnya ini kayaknya memang seperdua tapi kalau di soal itu tidak ada sudut yang diberikan baru kalian bisa coba tebak lihat dari gambar tapi kalau misalkan ada sudut yang diberikan berarti kalian perhatikan nilai sudutnya karena itu lebih pasti nilainya ini katanya dia kawat melingkar ini katanya dia membentuk sudut 120 derajat kalau satu putaran penuh itu kan sudutnya 360 berarti kalau sudutnya cuma 120 berarti itu berapa putaran kalau sudutnya cuma 120 kalau satu putaran itu ada 360 derajat putaran penuh kalau untuk di soal ini cuma 120 ada berapa putaran n-nya itu sama dengan ada 120 120 120 derajat dibagi harusnya untuk satu putaran itu 360 sepertiga iya jadi ini sepertiga lilitan kita masukkan ke sini minol berapa 4 dikali 10 min 7 dikali arus yang mengalir ini 1,5 dibagi 2 jari-jarinya 0,5 ini 1 per 2 terus dikali lilitan nya itu 1 per 3 nah ini 2 dan setengah ini bisa dicoret 1 terus 1,5 dan 3 ini bisa dicoret dapat hasilnya 2 berarti sisa 4pi per 2 berarti hasilnya berapa D 2pi kali 10 min 7 t jawabannya R terus ke nomor 7 lagi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya mari kita lanjut ke nomor 7 nomor 7 ini gabungan antara kawat lurus dan kawat melingkar jadi digabung ada kawat lurus ada kawat melingkar di gambar itu jelas kalau I1 itu mengalir pada kawat lurus dan I2 itu mengalir pada kawat melingkar yang putarannya itu berlawanan jarum jam terus yang ditanyakan ke kalian adalah besar medan magnet di titik P di titik P itu di sini di pusat lingkarannya karena ada 2 kawat berarti kita cari satu-satu ya nilai B1 dulu B1 itu kawat lurus berarti rumus yang kita pakai adalah kawat lurus I0 I per 2pi A ini I1 ini A1 juga kita masukkan nilainya di sini I0nya 4pi kali 10 min 7 I1 katanya sama dengan I2 yang nilainya 2 per 2pi A1 itu jarak titik P ini ke kawat lurusnya itu sama dengan jari-jarinya berarti ini ya 4 kali 10 min 2 hasilnya berapa ini ini dicoret iya disini dicoret-coret semuanya sisa min 7 per min 2 berarti hasilnya 1 kali 10 min 5 tesla ini untuk B1 sekarang kita cari nilai B2 nilai B2 itu untuk kawat melingkar termusnya mu 0 I per 2A dikali jumlah lilitannya ini 1 lilitannya jadi kita tidak perlu masukkan nilainya kali 1 gitu ya sekarang masukkan ini mu 0 4pi kali 10 min 7 arus yang mengalir pada kawat kedua itu sama 2 ampere juga per 2A itu jari-jari nya 4 kali 10 min 2 hasilnya berapa ini 10 pangkat minus 5 ada P nya ya P nya jadi masih ada P kali 10 pangkat minus 5 kak jadi B1 nilainya 1 kali 10 min 5 B2 hasilnya P kali 10 min 5 sekarang kita tentukan arahnya supaya kita mau tahu kita bisa tahu kita harus tambah atau kurangkan arahnya perhatikan kawat 1 kawat 1 itu kawat lurus berarti kalian arahkan jempolnya ke kanan jempolnya ke kanan terus titik P nya kalian cari kemana arahnya di atas kawat itu berarti arahnya kemana masuk bidang gambar atau keluar bidang gambar keluar keluar ya berarti ini arahnya titik terus untuk B2 B2 itu kawat melingkar berarti kalian pakai tentukan arahnya juga sama pakai kaitan tangan kanan tapi pakai cara yang ini saja yang lebih mudah perhatikan arah arusnya ini dia berputar berlawanan jarum jam jadi kalian buat putaran 4 jari tangannya kalian itu berlawanan jarum jam terus perhatikan arah jempolnya itu mengarah kemana masuk atau keluar kalian buat putaran 4 jari tangannya kalian itu putarannya seperti ini dan kanan keluar iya keluar juga ya jadi bentuknya itu seperti ini ini putaran 4 jari tangannya ini berputar seperti ini berlawanan jarum jam sama seperti aliran arus pada kawat melingkarnya berarti B2 nya ini juga keluar jempolnya mengarah ke kalian karena sama arahnya berarti B1 dan B2 itu ditambahkan maka hasilnya apa jawabannya A, B, C, D, E yang benar adalah yang benar adalah 1 tambah P ini 10 untuk nomor 7 sekarang ke ini nomor 8 nomor 8 faktor yang mempengaruhi besarnya induksi magnetik pada kawat penghantar ini kalian pakai persamaan medan magnet saja kita ambil satu saja nilai rumus pada kawat lurus rumusnya adalah mu 0 i per 2 pi A karena pada dasarnya konsepnya untuk kawat lurus melingkar solenoide toroide itu sama kalau dilihat dari rumusnya B itu dipengaruhi oleh mu 0 arus dan jaraknya kalian lihat ini luas penampang kawat mempengaruhi tidak medan magnetnya ini tidak mempengaruhi tidak ada luas di rumus ini yang kedua arusnya mahal pada kawat mempengaruhi tidak mempengaruhi berlaku untuk kawat melingkar juga solenoide juga toroide juga permeabilitas ruang hampa itu nilai mu 0 untuk kawat lurus melingkar solenoide dan toroide itu mu 0 mempengaruhi besar meran magnetnya konduktivitas suatu kawat ini tidak ini konduktivitas suatu kawat itu mempengaruhi laju kalornya saja jadi yang benar adalah 2 dan 3 cari kemudian ke soal berikutnya soal berikutnya ini nomor 9 kita skip saja kita lanjut ke nomor 10 nomor 10 sebuah solenoide mempunyai panjang 30 pi cm dan terdiri dari 50 lilitan jadi ini yang 50 lilitan itu lilitannya si solenoidanya terus sebuah toroide dengan jari-jari 4-5 cm karena disini disoal jari-jari toroidanya cuma satu berarti itu dianggap sebagai jari-jari efektifnya deliri arus listrik yang sama jika induksi magnetik di tengah-tengah solenoide sama dengan induksi magnetik dalam toroide ini kata kuncinya katanya meran magnet di tengah-tengah atau di pusat B di pusat itu nilainya sama dengan B untuk toroide yang sebelah yang sebelah kiri ini solenoide yang ini toroide jadi kita pakai rumus meran magnet di pusat solenoide rumusnya apa deh miunol kali i kali n per l kalau toroide miunol kali i dikali n per 2pi ini masing-masing yang sebelah kiri miliknya solenoide yang sebelah kanan miliknya toroide ini miunolnya bisa kita coret karena nilainya sama ini arusnya katanya itu sama berarti ini nilainya sama terus kita masukkan nilainya di sebelah sini jumlah lilitan solenoidanya adalah 50 per panjang solenoidanya 30pi disini sentimeter tapi kalian tidak perlu ubah ke meter karena jari-jarinya juga dalam sentimeter walaupun kalian ubah itu kalian coret saja nilai kali 10 minus 2 sama dengan ini n toroide ini yang dicari n per 2pi jaraknya dari jarinya 45 sisa dikali silang hapus saja dulu ini sisa dikali silang nanti kalian dapatkan n-nya berapa deh selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati sisa dikali silang ini 2x45 berapa ada ini 150 lilitan iya betul ya jadi ini 2x45 kan 90 kita serahan kan saja ini kita bagi 30 habis 2x45 ini 90 dibagi 30 sisa 3 seperti n itu 3x50 hasilnya 1 jadi selesai untuk soal-soal medan magnet berikutnya kita bahas soal-soal tentang gaya Lorenz ini ada sudah dibahas sepekan lalu kita ke soal yang lainnya yang lainnya itu disini nomor 17 disini untuk soal nomor 17 saya ingatkan gini sebentar kita akan ambil nilainya kalian jadi kakak akan kasih soal 5 nomor kalian coba jawab nanti dikirim jawabannya gaya Lorenz nanti kita lihat situasinya berikutnya bagaimana kita tentukan kalian kirimnya lewat mana nanti kita kasih kita akan ambil nilainya jadi kalian harus jawab dengan baik dan benar saya tahu kalian mengerti materinya dan soalnya itu materinya tentang ini pemainan magnet dan gaya Lorenz kalau ada yang kurang jelas saya ditanyakan oke kita lanjut ke soalnya untuk nomor 17 kawat X dan Y terpisah pada jarak 2 meter kawat X dialirin arus listrik 2 ampere ke kanan seperti ditunjukkan pada gambar jika antara kedua kawat terjadi gaya tolak-menolak persatuan panjang nilainya 2 x 10 min 7 Newton per meter maka besar dan arah arus pada kawat Y adalah berapa nah ini masuk materi gaya Lorenz ada di catatannya kalian kalian bisa cek yang pekan lalu itu materi gaya Lorenz pada 2 kawat lurus sejajar ini di soal yang nilai 2 x 10 min 7 itu adalah gaya persatuan panjang berarti itu sudah nilai F per L yang kalau kita mau cari nilainya itu pakai persamaan ini mu 0 kali I1 dikali I2 per 2 Pi A kemudian kita masukkan nilainya ini F per L nya ini ya 2 kali 10 min 7 sama dengan mu 0 kalau nya itu 4 pi kali 10 min 7 I1 ini yang di sumbu X kita anggap nilainya 2 I2 berarti yang di sumbu Z nah ini yang kita mau cari berapa besar I misalkan per 2 pi A itu jarak antara kedua kawat yang nilainya 2 ini hasilnya berapa kalau deh kalian coba cari nilainya 4 2 atau 1 angka 1 ampere kak 1 ampere kak jadi ini 2 pi dikali 2 habis dengan ini 4 pi terus min 7 dan min 7 sini juga sama 2 dan 2 itu habis berarti I nya sisa 1 berarti jawabannya D atau R nah arahnya yang benar yang mana arahnya ke kanan atau ke kiri caranya per detik yang disini katanya gayanya itu tolak menolak kapan 2 kawat terus sejajar itu tolak menolak jadi 2 kawat terus sini ke kanan berarti ini kiri kak iya betul sekali ini jawabannya error ya berikutnya nomor 18 nomor 18 ini sebuah elektron bergerak sejajar dengan kawat berarus listrik 10 ampere ini nomor 18 sebenarnya itu sama dengan soal nomor 16 sebenarnya soal nomor 16 itu kakak skip karena untuk soal nomor 16 itu dia menentukan arahnya saja kalau disini dia menentukan besarnya sebentar kita coba tentukan ke mana arahnya juga kan jadi katanya sebuah elektron partikel bermuatan listrik berarti ya bergerak sejajar dengan kawat berarus listrik 10 ampere pada jarak 2 cm dengan kecepatan segini yang ditanyakan besar gaya Lorentz yang dialami oleh elektron tersebut berarti ini kalau kita gambar anggap lagi nih kawatnya ini arusnya dia alir arus sebanyak sebesar 10 ampere terus partikelnya disini dia bergerak sejajar berarti dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V yang nilainya ini deh 4 x 10 positif 5 ini jaraknya dari si kawat adalah 2 cm itu nilai A nya berarti ditanyakan berapa gaya Lorentz yang timbul pada elektron tersebut gaya yang timbul pada muatan listrik berarti rumus yang kita pakai adalah B Ki V jadi walaupun ada arus jangan pakai B I L karena kita tidak menentukan gaya Lorentz atau gaya magnet pada kawat berarus tapi kita menentukan gaya yang timbul pada partikel muatan listrik ini medan magnetnya nilai B nya itu tidak dihasilkan dari magnet langsung tapi tidak dihasilkan oleh kawat berarus berarti nilai B nya kita ganti dengan rumus kawat lurus berarus yang nilainya mu 0 kali I per 2 Pi A ini nilai B kemudian kita kalikan dengan Ki dan P kemudian kita masukkan nilainya kita masukkan nilainya di sini ya masukkan nilainya mu 0 ini berapa 4 Pi kali 10 min 7 kali arus yang mengalir 10 per 2 Pi jaraknya 2 cm kali 10 min 2 dikali Ki muatannya elektron kalau tidak diketahui di soal itu kita pakai tetapannya nilainya 1,6 kali 10 min 19 kemudian kecepatannya ini 4 kali 10 pangkat 5 sekarang kita coret yang ini 2 Pi dikali 2 itu sama dengan ini hilang terus terus ini 10 min 7 dan 10 min 2 itu kan hasilnya 10 min 5 hilang dengan 10 pangkat 5 ini ya dihabis kemudian yang tersisa yang tersisa adalah ini 10 1,6 4 10 min 19 kalau ini saya coret ini kan 10 pangkat 1 kalau ini dicoret berarti sisa 10 pangkat berapa sisa 10 pangkat min 8 11 iya ini 1 berarti 1,6 kali 4 6,4 kak ya berarti jawabannya apa dek di pilihan ini jawabannya adalah berikutnya ini soal yang terakhir nomor 20 sebuah partikel bermuatan 2 mikrokolom bergerak secara tegak lurus secara tegak lurus dalam medan Mahmed 30 tesla dengan kecepatan 5 meter per sekan jika diperkirakan masa partikel tersebut adalah 0,1 miligram maka partikel tersebut akan bergerak melintir dengan percepatan sentripetal jadi yang ditanya kan katanya percepatan sentripetal kalau kalian masih ingat materi pekan lalu kalau dia tegak lurus itu kan sulitnya 90 derajat 90 derajat berarti lintasan yang dibentuk itu oleh partikel adalah berbentuk lingkaran sempurna karena gaya Lorenz gaya Lorenz yang timbul pada kawat itu nilainya selalu mengarah ke pusat lingkarannya gaya gitu ya ingat kan materinya sekarang sekarang kita tentukan percepatan sentripetal kalau kalian masih ingat hukum ke 2 Newton seharusnya cuman tetap kita bisa jawab dari materi ini hukum Newton yang kedua itu gini ya sama F sama dengan A berarti kalau kita cari percepatan sentripetal berarti ini gaya sentripetal yang nilainya ini kalau saya cari nilai A nya itu sama dengan F per M karena kita cari percepatan sentripetal berarti yang kita butuhkan adalah gaya sentripetal kemudian di soal itu gaya sentripetal tidak ada tapi gaya sentripetal ini bisa diganti dengan gaya Lorenz karena arahnya selalu mengarah ke pusat lingkaran jadinya untuk dapatkan percepatan sentripetal sama dengan kita pakai gaya Lorenz nya saja gaya Lorenz yang timbul di sini ini pada muatan seperti B Ki V per masanya masukkan nilainya B nya berapa 30 Ki nya ini ya 2 mikrokolom berarti 2 kali 10 pangkat minus 6 terus kecepatannya berapa 5 dibagi dengan masanya ini 0,1 miligram 0,1 miligram kalau kita ubah ke kilogram itu berapa berapa 0,1 miligram miligram diubah miligram itu paling bawah kilogram paling atas berarti beda anak tangga tangga konversi itu ada 6 1 1 1 1 pangkat minus 7 pangkat berapa kok setengah setengah ya nanggung dong 1 pangkat minus 7 kak iya kalau diubah ke ini ya kalau kita ambil nilai 1 bisa juga 0,1 kali 10 min 6 atau 1 kali 10 min 7 kalau dari angkanya ini sepertinya tidak ada jawabannya di pilihan karena ada kesalahan di satuan ini berarti dapat berapa ini ini kita coret berarti naik 10 ya di atas ini hilang juga 0,1 1 per 10 naik ke atas 10 berarti dapat berapa itu 30 kali 10 kali 10 jadi dapat 3000 meter per second pangkat 2 jadi tidak ada nilainya karena harusnya ini bukan miligram tapi gram kalau ini gram nanti kalian dapatkan nilainya seperti itu sampai disini ada yang mau ditanyakan jangan lupa subscribe like komen dan share serta bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video baru dari Gils Media terima kasih selamat menikmati